Halo semua, hari ini video ini adalah untuk mengajar para perantau cara mengisi M-Point melalui pembayaran online. Klik pertama pada M-Point di kanan atas laman utama perisian YS. Kemudian klik butang pertama di bahagian atas untuk mengesahkan pengisian M-Point. Klik butang YA. Pada sampul halaman, log masuk nombor telepon perantau Anda dan tandakan kotak. Kemudian klik butang sahkan. Anda akan menerima SMS yang memberi Anda nombor OTP. Nombor OTP akan mempunyai 6 biji. Setelah menerima nombor OTP, masukkan dan klik butang teruskan untuk memasuki laman utama laman web. Klik pertama pada butang menu. Kemudian klik butang tambah M-Point. Sila masukkan jumlah pengisian semula di halaman ini. Anda boleh memasukkan jumlah isi semula di dalam kotak sendiri atau klik butang ekspres untuk jumlah berikut. Tidak kira sama ada Anda memasukkannya sendiri atau menggunakan butang ekspres, ia dikira dalam ringgit Malaysia. Kemudian klik butang mengisi semula. Anda akan sampai ke halaman pembayaran. Anda boleh memilih untuk menggunakan cut debit dan cut kredit bank. Atau pilih pembayaran pindahan bank dalam online VAPEX. Di samping itu, Anda juga dapat memilih GPI sebagai pembayar Anda, yang memungkinkan Anda menyelesaikan langkah pembayaran dengan lebih cepat. Kemudian isikan maklumat yang diperlukan berikut mengikut kaedah pembayaran yang dipilih. Kemudian klik butang bayar. Setelah menyelesaikan pembayaran, Anda dapat segera membuka perisian YS dan segera memeriksa empoin pengisian semula Anda. Video hari ini ada di sini. Jumpa di edisi seterusnya.